Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai para fan sinetron badai pasti berlalu Jumpa kembali di channel kesayangan anda Yang akan membahas 7 potret para karakter yang menderita di sinetron badai pasti berlalu Dari yang berkali-kali gagal nikah sampai diselingkuhi Nah guys, seperti kita ketahui Sinetron badai pasti berlalu sedang jadi tayangan favorit pemirsa Lika-liku cerita begitu seru untuk diikuti Sejumlah karakter pun bernasib menderita Mulai dari Siska hingga dokter Corey Kita interview foto-foto mereka Jadi tokoh utama dalam cerita badai pasti berlalu Kehidupan Siska penuh ujian Penderitaannya seperti tiada akhir guys Setelah gagal nikah sama Chris maupun Helmy Siska juga kehilangan suami yang diduga meninggal dalam kecelakaan pesawat Sosok lain yang tak kalah pedih hari-harinya Tak lain adalah Helmy Sosok ini diperankan dengan apik oleh Emmanuel Kaisar Hito Helmy Helmy diceritakan kehilangan sang adik tercinta Keinginannya untuk belas dendam malah membuat dirinya terjebak pada cinta guys Ya cintanya pada Siska hingga kini pun masih tumbuh subur Karakter Corey juga menderita Karakter satu ini diperankan dengan baik oleh Sela Rizkyana Wajah Sela sudah huara wiri di berbagai judul sinetron sejak 2015 silam Nasib Corey pun begitu menderita Cintanya pada Leo bertepuk sebelah tangan Ia juga sempat dipergauli dan harus menikah dengan ayah Siska Pria yang tidak dicintai sama sekali oleh Corey Diperankan oleh Fira Yunian Karakter mamah Monique tak kalah pedih hari-harinya Ia pun diselingkuhi oleh suaminya sendiri Selain itu ia juga harus menghadapi pahitnya perceraian dan kebangkrutan Nah guys Itulah tadi 7 fotret para karakter yang menderita di sinetron badai pasti berlalu Dari yang berkali-kali gagal nikah sampai diselingkuhi Nah oke guys Cukup sekian dulu sekilas input dari channel ini Jangan lupa tulis saran dan pendapat di kolom komentar Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih banyak Bang Bimin Pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!